Roger Danuarta, kelahiran Jakarta pada tanggal 20 Mei 1982, merupakan putra tertua dari Johnny Danuarta, seorang penata rambut terkenal. Karirnya dimulai pada tahun 1998, dan sejak itu namanya selalu menjadi sorotan netizen. Sebagai seorang artis, perjalanan hidup Roger Danuarta tidaklah selalu berjalan lancar. Setelah mencapai puncak kejayaan dalam karirnya, Roger malah terjatuh dalam jurang keputusasaan setelah terlibat dalam kasus narkoba pada tahun 2014. Akibatnya, Roger harus menjalani masa tahanan selama satu tahun dan kemudian menjalani proses rehabilitasi agar dapat membebaskan diri dari belenggu barang terlarang tersebut. Pada bulan Oktober tahun 2018, Roger mengambil langkah besar dengan memutuskan untuk mengubah keyakinannya menjadi Islam. Tak lama setelah menjadi mu'alaf, Roger akhirnya menikah dengan artis cantik Katme Rizka. Saat ini, Roger Danuarta dan Katme Rizka menikmati kebahagiaan bersama keluarga kecil mereka. Mereka diberkahi dengan kedua anak yang mengemaskan, Syakwi Lekaili Danuarta dan Jowrel Kensie Danuarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!